Informasi selanjutnya datang dari pemeriksaan dungan harta tak wajar mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo yang naik menjadi penyelidikan oleh KPK. Sebelumnya PPATK menemukan harta kekayaan Rafael lebih banyak dibanding dari laporan pada LHKPN. Setelah statusnya menjadi penyelidikan, KPK bisa lebih fokus dalam menelusuri kepemilikan harta baik yang tertulis di LHKPN maupun yang tidak tercantum di LHKPN. Makanya kemudian kemarin kan sudah disampaikan termasuk untuk RAT tentu juga akan berikutnya dilakukan juga klanifikasi lebih lanjut mengenai data yang sudah dibutuhkan oleh tim LHKPN. Terlebih sekarang sudah naik dalam proses penyelidikan tentu bisa lebih dalam tim KPK untuk lebih meriksa lebih jauh terhadap kepemilikan harta yang di LHKPN atau kemudian di luar dari LHKPN. KPK juga akan mendalami laporan mutasi transaksi dari 40 rekening Rafael Alun. Nilai transaksi itu mencapai 500 bilir rupiah. Berproses di KPK, saya kira lagi bersabar untuk kemudian ke depan, pasti kami nanti sampaikan perkembangannya seperti apa. Termasuk tadi substansinya ya, substansi dari yang sedukan misalnya dengan guna rekening dan sebagainya, itu adalah bagian yang terus akan didalami oleh KPK tentunya. Karena sekali lagi ini butuh proses, butuh waktu, dan butuh strategi. Nah salah satu strateginya tentu substansi tidak akan pernah kami kemudian buka, kami publikasikan. Itu tadi awal kami sudah sampaikan. Menteri Keuang Sri Mulyani menyebut, Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan memeriksa transaksi enam perusahaan yang sahamnya dimiliki Rafael Alun Trisambodo. Pihaknya juga segera mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut.